Kaget banget dong, bocil ganteng ini bisa naik haji di usia 18 tahun. Yuk kenalan dulu, namanya Muhammad Badriza, tapi dia lebih sering dimengitir Riza guys. Riza bisa naik haji karena menggantikan ayahnya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Keluarganya pun memutuskan agar Rizalah yang akan menggantikan perusahaan ayahnya untuk berakan haji ke Taneng Suci. Riza adalah jamaah haji termuda loh dari Kabupaten Wojokerto. Oke lanjut, tapi jangan anggap remeh, bocah ganteng Riza ini guys. Dia adalah lulusan produk pesantren dan ditambak beras, jadi udah hafal semua ritual ibadah haji. Rencananya Riza akan berakan bersama ibunya. Anis Sofya, di tanggal 21 Juli 2023, Riza bersama sang ibu tergabung dalam pelotar 81 kota Surabaya. Rencananya dia akan melanjutkan ke Universitas Darul Ulum Kabupaten Jombang. Bayangin guys, pas kuliah nanti, dia udah jadi haji dong. Sebenarnya ibu dan ayah Riza sudah daftar haji sejak 2011, dan berencana akan berakan bersama paman Riza. Tapi Allah berkandak lain, justru Rizalah yang akan berangkat menggantikan ayahnya. Jujur, ini keren banget sih cara Allah mengundang hambanya untuk kepeituloh. Bahkan orang yang gak punya rencana haji pun bisa berangkat ke Mekah. Jadi haji bukan hanya untuk yang mampu, tapi Allah lah yang memampukan orang yang haji. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kabah.